Halo semuanya, kembali lagi dengan gue sini, Alvan, di channel Alvan, dan ya, selamat datang di Tupper Tutorial Server. Kali ini aku akan membahas mengenai custom scoreboard, terus custom rank ya, jadi kalian itu bisa ada logonya, misalkan di scoreboard, ataupun di tab lah terserah, terus kalian juga bisa pakai custom rank. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai, let's go bro. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke cara membuat custom scoreboard, seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan, itu gue udah ada logonya ya, ini ya buat yang tau lah ini logo apa kalian bisa komen. Hal yang harus kalian siapkan adalah texture packnya dulu, jadi kita akan membuat texture packnya supaya ada logonya, oke? Oke, disini aku udah ngebuat sebuah texture pack sendiri, ya mungkin kalian kalau mau nanti aku akan kasih di deskripsi. Nah, ini adalah scoreboard atau texture pack scoreboard aku, yang isinya tuh ada logonya. Nah, jadi kita bisa ke asset, ke minecraft, terus disini kalian ke texture, lalu ada custom. Nah, ini adalah logo yang aku udah buat, ataupun yang udah aku masukkan ke texture pack ini, yang mana nanti akan kita pakai. Kalian juga bisa pakai foto-foto atau logo yang lain lah, terserah. Yang penting tuh ukurannya tuh sekitar maksimal 64 piksel. Ya, ini kalau misalkan nggak salah ya, kalau misalkan salah kalian bisa koreksi. Ini salah satunya untuk Bandung ini itu, dia ukurannya sekitar 64. Nah, ya, soalnya aku tuh udah pernah nyoba kemarin-kemarin di ukuran yang gede-gede kayak berapa gitu, 200 piksel, 100 piksel itu kadang-kadang ngebug. Jadi, si logonya nggak keluar, nggak kelihatan di minecraftnya. Jadi, usahakan kalau kalian pengen ada logo sendiri, itu ukurannya maksimal 64x64 piksel. Untuk gambarnya udah ada, sekarang kita akan ke bagian font. Nah, di font ini, kita akan ngebuat sebuah codingan ya, mungkin bisa dibilang, atau text lah. Dimana kita akan menghubungkan logo yang udah kita buat ke si minecraftnya. Jadi, kalian bisa tinggal ganti di bagian file ini. Ini kan misalkan Bandung.png nih. Terus, misalkan file kalian yang tadi, yang awal tadi itu namanya apa ya, kayak misalkan anjay.png. Nah, jadi itu kalian harus sesuaiin di sini. Terus, untuk bagian karakter ini. Bagian karakter ini, kalian bisa pakai karakter yang lain, ada banyak banget. Kalian bisa tinggal cari aja di Google ya. Di Google, simbol text, simbol font, nanti bakal ada muncul kayak gini. Nah, kalian bisa salah satunya pakai cara yang seperti ini ya. Misalkan, gue pakai simbol ini, tinggal copy aja. Terus, kalian tinggal ganti nih di sini misalkan ya. Boom. Oke, udah aman ya. Udah deh, untuk di bagian text ini cuma segini doang ya. Udah aman sih. Nah, misalkan kalian pengen ada logo yang lain. Itu gimana caranya? Gampang banget. Kalian bisa tinggal copy aja gitu. Tinggal kalian copy dan buat kayak gini. Nanti, ya ini kalian tinggal sesuaiin aja lah dengan nama file kalian yang baru. Kalau misalkan sudah ya, ini kita udah nih, udah ngebuat logonya. Sekarang kalian tinggal masukin aja si texture pack ini ke Minecraft kalian. Ya, ini karena aku sudah di Minecraftku, jadi udah aman. Oke, kita akan coba. Oke, ini gue udah di Minecraftnya. Dan ya, kalau misalkan kalian bisa lihat, ini sudah ada di dalam Minecraftku nih. SB keren. Nah, ya inilah. By Alvan. Jadi, udah ke-load di sini. Dan terus, gimana bang caranya? Supaya aku bisa taruh di scoreboard ini bang. Oke, oke. Oke, ini gue udah di panelnya. Jadi, sekarang gue akan pakai plugins yang namanya itu Simple Scoreboard. Ya, ini buat scoreboard gue. Jadi, kita akan ke sini ya. Kita akan ke sini. Lalu, kita ke scoreboards. Nah, terus, kalian bisa lihat di sini itu ada titles. Titles itu adalah yang bagian atasnya. Bagian atas dari scoreboardku. Terus, yaudah. Di bagian titles ini, kalian tinggal taruh aja simbol yang udah kalian buat tadi di codingannya. Atau yang di sini tadi nih. Nih, char. Kalian tinggal copy aja yang ini. Terus, samain. Oke, taruh di sini. Terus, kita akan coba buat nge-reload. SB reload. Oke, ya. Oke, sudah. Ini kalian bisa lihat. Kalau misalkan di sini udah muncul gitu. Ya, segampang gitu sih. Kalian sudah bisa meletakkan logo kalian di scoreboard gitu. Bang, apakah cuma di scoreboard doang? Enggak. Sebenarnya kalian bisa taruh di mana aja gitu. Terus, ada di mana aja di scoreboard. Di tab gitu kan. Ini tab belum ya. Kita akan coba. Kalau aku tabnya itu pakai plugin tab. Jadi, aku akan taruh di sini. Terus, ini dia. Di sini. Terus, yaudah. Tinggal aku taruh aja si karakter yang udah kita buat. Terus, kita tab reload. Boom. Sudah deh. Terus ya, kalian tinggal atur aja nih posisinya deh. Jadi, intinya ini logo ini bisa kalian taruh di mana aja gitu. Terserah mau di mana. Mungkin tadi kalian udah sempat lihat juga ya. Kalau misalkan rankku itu custom gitu. Cuman, ya walaupun agak burik. Tupper master. Tapi, ya intinya kita bisa ngebuat sebuah rank yang tampilannya itu custom ya. Oke. Sebelumnya, aku ingin shout out dulu ke si Kasai Kora. Ya, ini pasti kalian tau lah ya. YouTuber, salah satu YouTuber yang ngebuat tupper juga. Tapi, ya versi luar negerinya. Nah, dia itu ada ngasih tau sebuah texture pack yang udah cukup lengkap banget lah ya. Udah lengkap banget. Jadi, kalian tinggal pake aja ini texture pack untuk custom rank ini. Nah, cuman nanti gue juga ngasih tau gimana caranya biar ya kita ngebuat sendirilah ranknya juga bisa kok. Kalian bisa download. Linknya aku kasih di deskripsi juga ya. Kalian bisa download aja. Terus mungkin ke sini. Dan ya, ini kalian bisa download untuk java. Kalo misalkan kalian pake bedrock juga bisa. Ini kalian tinggal download yang bedrocknya disini. Oke. Terus, kalo misalkan udah. Kalian bisa tinggal masukin aja ke Minecraft kalian. Atau, kalo kalian pengen masukin ke server. Kalian bisa tinggal copy aja yang disini. Ini ada resource pack nih ya. Kalian tinggal copy. Terus ke server properties. Lalu kalian ke sini. Resource pack ini. Tinggal ganti aja disini nanti. Terus, gimana sih cara pakenya? Ya, kalian tinggal lihat. Ini kan ada simbol nih. Misalkan nih, gue pengen bikin rank namanya manager. Ya kan? Manager. Berarti gue tinggal cari dulu simbol untuk manager. Itu ini. Terus, kita akan ke lookperms ya. Kita akan ke lookperms. Gue langsung aja bikin sebuah group manager. Terus, disini kalian tinggal pakein si simbol yang tadi itu loh. Kayak gini. Oke. Tinggal di-select aja. Boom. Pas ini udah bener simbolnya. Oke, udah bener. Ya. Kalo udah, kalian tinggal apply. Udah deh. Misalkan gue pengen pake rank itu. Berarti gue tinggal LP. Parent. Set. Manager kan. Nih, liat tuh. Gue jadi manager bro. Ya, gitu. Gampang kan? Ini yang mungkin kalian juga tunggu. Gimana sih caranya bang? Gue tuh pengen bikin ya rank gue sendiri. Ya kan? Kayak yang tadi tuh, tupper master ya. Walaupun agak burik. Oke, kita akan coba ke tutorialnya. Oke, yang harus kalian siapin adalah desainnya. Tapi sebelum itu, aku pengen disclaimer dulu. Ini kalo misalkan kalian liat. Logonya kan agak burik nih ya. Ya, itu karena ukuran file kita atau ukuran desain kita itu kecil. Ya, ini kalo misalkan kalian liat. Ini ukurannya sekitar, kalo gak salah 60x9 pixel gitu. Jadi kecil banget. Jadi pas kita edit ya. Ini si tulisannya tuh burik gitu. Nah, cuma nanti pas kalian pake, udah apa ya, lumayan lah. Lumayan keliatan. Tapi buat kalian yang mungkin tau nih gimana caranya untuk ngatasin yang kayak gini, kalian bisa komen ya. Intinya kalian buat dulu si desainnya. Ini aku udah buat ya, tupper master. Kayak gini nih. Dan pastiin ukurannya itu di bawah 64x64 pixel. Oke. Jadi kalo misalkan udah, kalian tinggal save aja ini desainnya. Oke. Terus desain tadi, kalian masukin ke ini. Ke tekstur pack ranknya. Ke bagian asset. Minecraft. Tekstur. Ranks. Nah, kalian tinggal masukin ke sini. Kalo bisa kalian liat, disini udah ada tupper master.png ya. 200.png ya. Ini dia disini. Ya, berarti udah aman nih ya. Sekarang, kalian bisa ke bagian font disini. Ini ada font. Terus ke default.json. Nah, disini. Kalian bisa tinggal tambahin aja rank kalian. Ya, ini kalo misalkan liat nih. Aku udah nambahin rank baru disini ya. Jadi, cara nambahinnya ya. Kalian tinggal koma, terus copy aja disini. Terus tinggal ganti aja ini sesuai dengan... Nama filenya. Terus jangan lupa juga buat si... Karakternya, ini charnya. Itu kalian pake simbol. Ya, simbol itu ya ada banyak lah tadi kalian bisa liat. Nah, kalo misalkan udah. Ya, kayak biasa. Kalian masukin ke resource pack kalian. Di Minecraft-nya. Ataupun di server. Di server properties tadi. Kalo misalkan udah ya. Kalo misalkan udah. Ya udah. Sekarang kalian tinggal pake aja nih. Ini kalian liat. Ini tupper master udah ada. Terus udah deh. Tinggal kalian pasangin di prefix-nya. Ini dia default ya. Aku bikin di default aja. Kalian tinggal ganti di sini. Terus udah deh tinggal apply. Dan selesai. Ini dia. Terus cara makanya gimana ya. Tinggal set aja ke group yang kalian buat. Boom. Super master. Ya, gampang sekali bukan? Ya, jadi intinya adalah kalian disini cara bikin custom itu memakai sebuah texture pack. Jadi pastikan player kalian itu semuanya udah download texture pack-nya. Soalnya kalo misalkan player kalian gak download texture pack-nya ya sama aja gitu. Gak akan keliatan si rank-nya. Ataupun si logo-logo yang udah kalian buat gitu. Oke, jadi ya mungkin segitu aja sih ya. Cukup singkat. Tapi ya mungkin semoga dapat membantu buat kalian. Jadi cukup sekian dari saya ya. Jika ada sesuatu yang dibingungkan. Kalian bisa tinggal kasih tau aja di komen. Ataupun di discord ya. Dimanapun itu terserah. Terus buat kalian yang pengen beli server ya. Boleh lah ya. Kalian beli di altstore. Lain di deskripsi. Terus. Terima kasih buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.